Intro Salam sejahtera Salam kasih sayang dan jangan lupa berbahagia hari ini Info kali ini Zianazen kongsi detik sebelum berpisah dengan bekas suami Siapa sangka perkawinan yang dibina bertahun lama akhirnya putus di tengah jalan Bukan itu sahaja Perkawinan yang cukup bahagia di mata orang itu Sebenarnya meninggalkan seribu satu kesan mendalam Terhadap seorang figura bernama Zianazen Zianazen yang dijemput menjadi tetamu untuk rancangan bual bicara Next to Nilofa Meluarkan perasaan yang terbuku di hati sepanjang mendirikan rumah tangga Bersama bekas suaminya sebelum berpisah beberapa tahun yang lalu Menerusi video dimuat naik meletup di TikTok Zianazen berkongsi detik ketika dia dan suami ke mahkamah syariah Untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga yang dihadapi mereka Zianazen yang pada awalnya berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya Mendedahkan bahawa dia mula berasa tawar hati Selepas bekas suaminya itu melemparkan satu ayat kepadanya Zianazen berasa kesal terhadap bekas suaminya yang tergamak berkata begitu Kepadanya selepas dia berkorban segala-galanya untuk bekas suaminya itu How could you say those kind of words to me? I am your wife Kau nak anak empat, aku beranak anak empat Aku hampir hilang nyawa 50-50 Hidup aku bertarung untuk dia And this is the end Tambah Zianazen lagi, insiden yang berlaku sekitar tahun 2016 itu Telah menyebabkan dirinya mula tawar hati sehinggalah dia berdoa Untuk dikembalikan rasa kasih dan sayang terhadap bekas suaminya Kerana tidak mahu menjadi istri derhaka Di ruangan komen, rata-rata netizen sedih mendengar luahan dikongsi Ziana Serta memuji diri penyanyi lagu Mada Berhela itu Kerana sungguh cekal dan tabah menghadapi ujian rumah tangga sebelum ini Situasi yang berlaku sekitar 2016 tersebut juga menyebabkan Ziana Atau nama sebenarnya, Siti Roziana Zian berasa dirinya tiada harga diri Apabila tidak dihargai seorang lelaki bernama suami Sebagai istri, perasaan macam mana sebagai istri? Berbelas tahun saya taat kepadanya Dia boleh cakap dia tak peduli dengan saya Jadi saya sahaja yang terdambah-dambahkan dia Perasaan waktu itu rasa macam tiada harga diri Menurut Ziana lagi, sejak insiden terbabit yang berlaku pada 2016 Hatinya mula menjauh dan menjurus ke arah yang paling ditakuti setiap wanita Iaitu perceraian Mengenal kembali kisah anak-anak pula Dia mengakui salah seorang anaknya menghidap Atencion Depesit Hyperactivity Disorder, ADHD Malam kejadian anaknya didakwa di Rotan Bekas suami itulah titik tolak yang merubah hidupnya Ziana ingin membulatkan hati melakukan keputusan tepat Dengan meminta pertolongan daripada Tuhan Ziana yang juga disapa sebagai Kak Ji Memaklumkan ternyata doa dan ibadatnya Didengari Tuhan apabila satu persatu rahsia bekas suami terbongkar Terdahulu, Mei 2018 Bekas suami Ziana Armin Zaharin didakwa di Mahkamah Magistret Sya'alam Atas tuduhan mencederakan anak lelahinya Perkahwinan mereka selama 20 tahun secara rasminya berakhir Apabila Armin melepaskan talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Pada 12 Julai 2018 Sekian info kali ini Terima kasih